Speednya benar-benar membuat kalian shock nih guys Lemot auto mampus guys Untuk downloadnya 29,80 mbps Dan untuk uploadnya Kita coba lihat bareng-bareng 10,98 mbps Dan untuk pingnya kita lihat ya Hasilnya 39 ms mantap gua bilang Oke baiklah Assalamualaikum kawan-kawan Dimanapun kalian berada ketemu lagi Dengan abang kalian Yang ganteng ini Yang tidak pernah absen Untuk share APN-APN tercepat manja Buat kalian Yang pastinya cocok sekali Buat kalian nonton streaming Film mantap-mantap Maupun game online dan bro swing ya Oke Seperti judul gua hari ini Bakal nge-share APN tercepat Untuk semua operator Ya ingat ya ini untuk semua operator Jadi nanti kalian jangan tanya lagi Untuk kartu telekomsel M3 Bisa gak bang? Pasti bisa Karena ini untuk semua operator ya Oke gak usah berlama-lama lagi Nanti keburu hujan Dan gua juga belum makan nih guys Seperti biasa Langkah pertama Kalian masuk saja di pengaturan ya Atau setting Setelah itu kalian cari kartu SIM dan jaringan seluler nya Langkah berikutnya Kalian pilih kartu SIM yang kalian gunakan Untuk paket data Saya mau pakai SIM 1 guys Lalu pilih nama titik akses ya Lalu pilih nama titik akses ya Oke Kalau sudah seperti ini Bisa kalian tambahkan APN baru Dan kalau sudah kalian tambahkan APN baru Namanya kalian isikan Seperti yang muncul di layar berikut ini Hypernet pakai huruf besar Sekali lagi namanya Kalian isikan hypernet Pakai huruf besar semua Oh iya Jangan lupa dibantu di lag guys ya Ya Kalau gak mau lag minimal Dislag saja guys Oke Kalau sudah kalian isikan hypernet Kalian simpan Setelah itu Kita menuju ke bagian APN Di sini Kalian isikan Cubionet pakai huruf kecil Untuk APN nya Cubionet Pakai huruf kecil ya guys ya Oke Kalau sudah Bisa kalian simpan Untuk proxy Tidak usah diisi Port Tidak usah diisi Nama pengguna Tidak usah diisi Dan sandi nya juga Tidak usah diisi guys Oke Berikutnya Di bagian server Kalian isikan 110 Titik 211 Titik 1 Titik 1 Server nya Kalian isikan 110 Titik 21 Titik 1 Titik 1 Next Jika sudah bisa Kalian simpan Langkah berikutnya Di bagian MMSC Tidak usah Kalian isi Guys Setelah itu Lanjut Untuk bagian proxy MMS Kalian isikan 220 Titik 225 Titik 21 Titik 21 Titik Oke Untuk proxy MMS Sekali lagi 220 Titik 225 Titik 21 Titik 21 Ya guys ya Kalau sudah bisa Kalian klik simpan Dan untuk port MMS Kalian isi 80 80 Untuk port MMS 80 80 Kalau sudah Kalian simpan MCC MMSC Biarkan tetap Bawaan hp kalian Masing-masing Nanti jika kalian Otak atik Tidak bisa disimpan Guys Jadi biarkan Tetap bawaan hp Kalian ya Untuk jenis autentikasi Pilih Pub Double T Kalau sudah Kalian simpan Dan untuk jenis APN Isikan Default S.U.P.L Secara manual Default S.U.P.L Next Kalau sudah bisa Kalian simpan Untuk protokol APN Pilih IP Versi 4 Dan protokol Raming APN Pilih IP Versi 4 Juga ya Yang lainnya Tidak usah Kalian isi Dan setelah itu Bisa kalian simpan Gak